Tatapanmu memancarkan kasih yang tulus Karena bersamamu ku aman Bersamamu ku nyaman Bersamamu ku bahagia Bersamamu ku dekat Bersamamu ku hangat Bersamamu ku belajar Karena bersamamu ku sempurna menjadi bunda Mulai istirahat bantal Siapa yang paling jahil dirumah? Cici, Koko atau Tania? Dua-duan Peran lagi dong Ayo peran lagi Adi tetangga kita istirahat dulu ya Gede banget loh Pengen pake sepatu roda rasanya loh Aku pikir tadi kan aku masuk buka puasa Akhirnya keluar dari sini sahur Aku juga puas banget Sekarang olahraga lah ya Budaya yang sayang ya Alhamdulillah Dan akhirnya sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol Betul Ini tetap jaga jarak kalau kita ya Tetap, tetap jaga jarak Kan ini lagi masa pandemi Ayah dan juga bunda Dan nyonyo dan juga Cici Gimana caranya biar gak bete Kan bukan cuma orang tua doang Anak-anak juga pasti kan bete kan Apa yang dilakukan? Main sesuai dengan imajinasi mereka Kayak kemarin Cici lagi Kangen banget naik pesawat Dia main pramugarian gitu Pramugara Ceritanya Koko jadi pilotnya Terus kemarin lagi main polisian Ya suka-suka hati mereka lah Yang penting mereka jadinya gak jenuh di rumah ya kan Setiap hari berubah perang Terus berenang juga Betul Berenang tiap pagi Berenang mereka bertiga Ya udah Seru lah pokoknya bertigaan ya Iya Tapi bunda kalo ngomongin sekarang ini Kan lagi Covid gitu ya Apalagi kita sebagai orang tua Ibu-ibu nih paling worry banget Belum lagi Ya kan Anak-anak mainan pasti banyak banget Ya kan Mainan banyak banget Belum lagi peralatan-peralatan makan Peralatan mereka gitu Mainan Nah Itu kan paling ribet banget bersihinnya Gimana nih saat ini biar gak worry di masa pandemi Covid-19 ini Hmm tenang aja Kalo misalnya kebutuhan baby itu Aku mah gak khawatir lagi Karena ada Baby Hooky Liquid Cleanser Ini tuh sabun pembersih yang biasa aku gunakan sehari-hari Dan sudah teruji klinis Bisa menghalau bakteri Jadi aku sebagai orang tua bisa lebih tenang Akan kebersihan sang buah hati Apalagi kan sekarang lagi maraknya virus corona Yang sedang terjadi di Indonesia Wah sebagus itu ya Selain itu apalagi manfaatnya Nah kalo aku tuh termasuk orang yang sangat concern dengan kesehatan anak-anak Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini Penting banget menjaga imunitas tubuh anak-anak Salah satunya dengan rajin makan buah dan sayur Betul Tapi sebelum dikonsumsi ke anak Harus buahnya dicuci dulu dengan Baby Hooky Liquid Cleanser Supaya terbebas dari bakteri Karena adanya Covid-19 ini Daya tahan tubuh itu penting banget harus dijaga Ya betul Nah kalo misalnya buah dan sayur ini salah satu cara alami Untuk menjaga imunitas tubuh Tapi inget ya harus dicuci dulu dengan Baby Hooky Liquid Cleanser Apalagi nih Iksan dan Mesti Anak aku kan minum susu juga pakai botol Jadi aku selalu mencuci perlengkapan bayi dengan Liquid Cleanser ini Dan gak hanya untuk peralatan Tapi untuk olahan makanan seperti sayur dan buah-buahan sebelum dimasak Pasti aku selalu mencucinya dengan Baby Hooky Liquid Cleanser ini Karena kan makanan yang seperti buah dan sayur pasti masuk tuh ke dalam mulut bayi aku dan orang-orang di rumah Betul Jadi penting banget dicuci dengan produk yang benar sudah teruji klinis Dan bisa menghalau bakteri dan virus Tapi gak sampai disitu aja Baby Hooky Liquid Cleanser ini juga aku pakai untuk mencuci peralatan mainannya Thalia dan Tania Jadi mainan yang dimainin sama anak-anak sudah terjamin bersih dan bebas dari bakteri-bakteri Wah jadi aman dan nyaman lah ya Jadi semua peralatan makan, kemudian botol, makanannya, buah-buahan Semuanya sudah teruji klinis gitu ya dan juga bersih Tapi ngomong-ngomong kenapa Ciwanda pilih merk ini? Aku percayakan dengan Baby Hooky ini Karena dulu waktu aku kecil mamaku juga pakai Baby Hooky Udah 30 tahun lho Baby Hooky ini menemani ibu-ibu di Indonesia Dan gak hanya Liquid Cleansernya aja Tapi Baby Hooky ini menjadi pionir produk botol susu yang ekonomis Dan dotnya berbentuk ortodontik Jadi si bayi gak bingung puting Karena cara kerjanya sama seperti bayi nyusu langsung sama si ibu Nah satu hal lagi nih yang paling penting Baby Hooky ini halal Jadi kita sebagai ibu gak perlu khawatir Tapi Ciwen produknya itu lengkap gak sih? Oh tenang aja Mesti dan Nissan Baby Hooky ini lengkap banget Dari mulai botol susu, dot, empeng, cotton bud, membersih botol Sampai perlengkapan menyusui untuk ibu loh Wah ternyata produknya lengkap banget ya dan yang pasti aman untuk bunda dan sang buah hati Nah tetangga sekarang kita mau ajak The Onsu family main bisik-bisik games Oke langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Jawab cepat dan berbarengan ya Oke Pertanyaan pertama siapa diantara bunda dan juga ayah yang jarang mandi kalo libur? Ayo Ayo Iya makanya kan kesini Dia begini Berarti ini Nih lu udah mandi belum nih sekarang? Udahlah Nggak cuci buka gue tau Kalo abis pulang gue pasti Langsung mandi Karena ga libur Karena ga libur Karena abis dari luar juga kan Jadi kalo libur asli seharian ga mandi gitu? Seingetnya 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 ya Oke Tapi kayaknya jarang libur ya Hahaha Jarang libur Oke yang kedua Siapa yang paling jahil di rumah? Cici, Koko atau Tania? Dua-duanya Dua-duanya? Dua-duanya Dua-duanya Engga deh Tania aja deh Siapa diantara oke Cici sama Koko siapa yang paling jahil? Onyo Onyo Oke Paling jahil ini Dua-duanya Tapi yang suka jahil juga siapa? Cici? Cici? Eh Cici ga mau aku Hahaha Iya Koko aja Iya oke 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 Nangis Iya 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 Cici yang bener duduknya Oke kita ke pertanyaan selanjutnya deh Cici juga suka jahilin Onyo Iya Cici juga suka jahilin Onyo katanya Ya udah oke oke Kan dua-duanya jahil ya kan? Iya Dua-duanya kan? Tadi bilang nyonyo Iya kan? Dua-duanya kan? Engga deh Tania deh Tania yang jahil Ayo friend lagi Friend lagi Friend lagi Friend lagi Bener Bener Friend lagi dong Ayo friend lagi Friend lagi Bener Bentar gak mau friend Bentar lagi Tania nih Tiga Dua 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 Kalo Kalo hitungan dari tiga dua satu gak mau friend Berarti Gak boleh Hahaha Ayo cepet Tiga Dua Friend Friend Yeayy Udah baik kan Oke berarti Tania ya Iya Tania berarti jawabannya Tania ya Yang paling jahil ya Oke pertanyaan selanjutnya ya Siapa yang makannya paling banyak? Sebut Serius Iya Kemana larinya Rambut Gak Karena rambut ini sering Di itu Di gini Aduh 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 Baik-baik lonyol Leher lonyol Ini baru dateng ada jalan tikus sih disini Kemana sekarang mau tanya Jalan tikus Di hapus Hahaha Ganti Ganti jalan itu Jalan Tarzan Jalan Tarzan Oke Berarti aman ya Kalau misalnya ada makanan banyak di rumah Ya tenang aja Kasih onyo semuanya pasti abis Gitu ya Bunda kalau makannya gak abis Bantuin dong Hahaha Bunda kalau ambil nasi itu Manja banget Hahaha Bundanya sing set Lansing Nasi segini Nasi segini Itu Kalau sarapan lagi segini doang nasinya Tapi lauknya banyak gak? Iya Bun Ya bun Terus onyo bilang Bun serius nasi segini bun Coba onyo ambil ya bun Onyo makan Onyo makan ini semuanya dong Udah telan Udah abis Terus Bunda bilang Itu buat bunda kebanyakan Hahaha Kelihatan tapi hasilnya Badanya langsing sing set Iya langsing Udah aku tuh tipenya yang makannya banyak tuh Kalau misalnya nasi tuh kayak Nasi goreng Nasi emang ya sama pedes-pedes Terus kalau enggak Banyakan tuh lauk Oh jadi makan lauknya banyak Kayak misalnya orang ayamnya cuma satu porsi Tapi Aku gak bisa tuh Kalau misalnya kayak goreng gitu Aku ayamnya pasti dua atau tiga gitu Oh nasinya yang sedikit Nasinya sedikit Mbak Balans Onyo suka nasinya banyak Sayurnya banyak Lagingnya Iya Onyo kan masih masa pertumbuhan Iya beda dong Iya beda Oke next Pertanyaan berikutnya disebut ya Siapa yang suka nangis Apa sih Cici Luju banget Itu luju banget Cici tuh main sinetron atau apa Cici Boleh nganangis gak Cici Gak nangis Gak nangis Gak nangis Enggak sekarang bunda nanya dulu Enggak nangisnya hapus dulu Hapus dulu Hapus dulu Udah-udah stop Udah cut 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 Udah cut Udah cut Gimana jadinya Kan ditanya kan Katanya siapa yang suka nangis Si ayah jawab Ini kan bisik-bisik tetangga Berarti bisik-bisik Tetangga itu bisik ke kita Iya Apa sih Harusnya siapa Cici yang suka nangis Cici Oke ga mau Tania deh yang suka Tania Emang disitu yang jahil Tania Ini ada lagi nih ya Siapa yang paling nyebelin dirumah ini? Tuh Kamu jawab deh Cici deh yang jawab Yang paling nyeselin Cici Siapa yang Cici sebel Kau kenanya di onyo Padahal tadi ayah Terima aja Masih ada air matanya Engga loh yang ngajak Yang nungguin Cici Apus air matanya yuk Yang nungguin Cici belajar Onyo Nungguin Cici belajar apa? Nungguin Cici belajar apa? Ada hoax disini ya ternyata Ada hoax ya Mau berenang Orang Cici udah belajar online Kok kau masih tidur? Jangan digituin dulu Buka bun Buka aja bun Onyo bilang Tadi kan Cici Sekolah Onyo udah bangun Terus mau berenang Cici udah selesai sekolah Baru bun yang bangunin Onyo lagi Udah bangunin yang ketiga Iya kan Mau ganti baju sekolah Onyo tungguin Cici mau ganti baju Mau berenang gak? Terus dia bilang Cici Tadinya bukan hanya Disini langsung Tadinya bukan Cici diajarin Onyo Cici diajarin Onyo Engga kan Emang Onyo nemenin Cici sekolah Siapa yang bilang ajarin sih mun Onyo bilang Tadi Onyo bilang Memang nemenin Cici belajar Saya mau ngomong Saya mau ngomong Ah Hold Hold Onyo tadi mau ngomong gini Ci Bentar Cici mau berenang gak? Ini Onyo udah ganti waju berenang nih Sama Tania udah mau berenang Terus Kata Cici Ya udah Cici udah selesai berenang Cici udah selesai sekolahnya Tungguin Cici akhirnya nungguin Akhirnya nungguin Nungguin Cici nih Lama Dia puter disitu dulu Jalan jalan disitu dulu Baru dia Terus maksudnya ini apa Maksudnya apa Jadinya gimana sih Maksudnya Onyo nungguin Cici ganti baju berenang Maksudnya gimana sih Cici Nungguin Cici ganti baju berenang Siapa yang ngelatiin Cici berenang Siapa yang jagain Cici berenang Siapa jawab Cici Iya berarti Kau jadi gak mau sama Onyo Engga dia gak bilang gak mau Tapi yang paling nyebelin siapa Cici Yang paling nyeselin Cici siapa Oh Aya Ternyata kita salah Ternyata kita salah Tandanya tuh Kayak panahnya tuh kurang kesini sedikit Padahal udah pembelaannya panjang banget Iya Kalian emang salah panahnya Oh iya 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 Produga tak bersalah Kita harus ditegakkan disini ya Baik Bunda Bunda Belom Belom Siapa yang suka marah-marah dirumah Gini gak berani jawab Tetep geser panahnya Iya tergantung gini Kalau marahnya itu kan tergantung Ada porsi gitu Jadi kalau Makan Belajar Dan yang lainnya itu Udah ke Bundanya Taruh barang gak Sembarangan itu Aku paling Ini ya Pasti aku Marahin lagi Kenapa kalau taruh barang sembarangan Kita marah itu Karena nanti dia mau cari sendiri Mereka teriak sendiri Bingung sendiri Di gimana Jadi Kalau mau dibikin game Satu hari Onyo kalau manggil nama Ayah tuh Berapa kali gak ngerti ya Nyok Seribu Seribu seratus lebih Digitin tiaya Digitin tiaya Macem-macem tuh Iya baju dia aja Kadangnya gak tau dimana Dimana ya bun Lah Baju siapa? Baju konyo Terus siapa? Enggak soalnya kalau aku habis mandi itu Kalau pagi Pilih baju itu harus senada Senada? Harus senada Warnanya harus sama semua gitu? Enggak harus Bukan matching gitu Matching Betul Tapi bukan baju yang branded Baju yang pas tapi matching Mau gitu Dipertegas ya Hahaha Bukan baju yang Hahaha Oke Jadi harus matching setiap hari gitu ya Oke Tapi kenapa suka buka dimana aja Itu yang bikin bunda jadi marah kali gitu ya bun Terus berulang-ulang lagi Ya kadang kayak misalnya Bund Taruh barang dimana dia pake Misalnya abis Watihan karaoke micnya harus taruh lagi Nonton TV Timote harus ditaruh lagi Kayak keruangan mana ACnya dimatiin lagi Kalo misalnya udah keluar gitu Yang simple-simple Sebenernya ngajarin dia tanggung jawab sih Hmm Karena memang Onyo ini Ya mungkin kalo Thalia Kalo Thalia kan dia udah Porsi apa Main set Kamar mandi dia Itu ya Dia akan balik lagi ke situ Dia mau Pup Dia mau apa dia Dia udah memorinya disitu Tapi kalo Onyo setiap kamar mandi ada anduknya dia Oh iya? Setiap kamar mandi Ini kamar mandi ada berapa sih nih? 5 Ada 5 kamar mandi 5 kamar mandi ada anduknya dia 5 kamar mandi ada sabunnya dia 5 kamar mandi ada sampo nya dia Semua perlengkapannya dia di setiap kamar mandi ada Jadi suka-suka dia mau mandi dimana aja Mesela dia mau mandi dimana Tapi kan kalo misalnya aku gitu Ya Thalia kamar mandinya disini Dari awalnya dia disini gitu Kalo misalnya pake vitamin misalnya di kamar mandi aku udah Jadi rutenya itu doang gitu Nah kalo dia mah Bentar disini Bentar disini Ya kalo dia Kalo bunda yang mandi Mandi di kamar mandi bunda Cici mandi di kamar bunda Onyo mah banyak kamar mandi disitu Ada disini ada Jadi gak pusing gak Bungguin orang Disini dia mesti isi samponya Samponya Terserah Onyo Oh gitu Jadi anduk ada 5 Semua sampo ada 5 Terus Kemarin Onyo itu Ketakutan sendiri Sampai mau nangis Jadi kira-kira apa? Enggak kan ada Kalo pawang itu kan ada yang semprot sendiri gini Ssss Bunyinya gini Ssss Kayak 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 Akhirnya Terus Onyo disitu Onyo disini lagi karaoke Karoke Nyanyi hafalin lagu Hafalin lagu disini Yang lain Bunda di atas sama anti Wendy Uncle Joey Uncle dokter lagi ngobrol Cici tanya juga di atas Semua Kalo Mbak-mbak yang di belakang Udah standby Udah di dapur Ngobrol 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 Terus pintunya ditutup sama mereka kunci Onyo disitu lagi karaoke Terus Onyo lagi Nyanyi lah Nyanyinya sambil merenung Terus ada yang Sud pertama gini Ssss Onyo lagi Gini Pas lagi karaoke gini Onyo buka mata satu dulu Lihat ke atas gini gak ada Sud kedua Ssss Mulai Steven Bantal Sud kedua Sud keempat di sud ketiga Sud kedua Sud ketiga lagi Sud ketiga gini τα technically Urut shootnya itu kan lama banget ya onyol langsung ambil remote, lempar ke atas, terus lari ke atas itu terus di kamar gini hah nangis? nangis, takut beneran waktu nyari-nyari ga keliatan tuh ada semprotan ga keliatan ga tau pas turun ke bawah, turun sendiri ke bawah liat ternyata ada yang buat pewanginnya gini onyop ratiin mulu gini ye ternyatanya gisteri pewangi nah karena gini dijele celebration kan AC-nya kan sentral kalo gue pake kegep 춤् jadi sekarang udah tau ya, kalo di shootin lagi karaoke tuh pewangiin Terus di tempat makan juga, onyye pikir kan yang shoot ini, ternyata ada tukang kemun malam-malam disini onyye lihat gini, mukanya kayak, dia kan lagi main ngang hape, lagi main ngang hape gini, lagi dengerin musik pake itu, terus disini, onyye lihat, oh ternyata itu, pas, ternyata, pas shoot gitu, kok, siap-siap, lepas makanan, piring lepas, sendok lepas, dia kan lagi pengen, handphonenya gini, nyala matanya, onyye langsung lari kesana, pura-pura main nyala matanya gini, tahan ngos-ngosan gini, soalnya ga bilang ayah sama Uda, ga bilang jadi kalo tau-tau ada gengnya, malu ya, malu ya, oke tepuk tangan buat the Onsoo, kita ada jalan-jalan, kita ada main game, kita ada ngobrol-ngobrol juga, sehat-sehat semuanya ya, selamat sekali lagi atas rumah barunya, bahagia lahir batin ada disini, Terima kasih juga udah ngundang bisik-bisik tetangga mampir disini Jalan-jalan tadi keliling rumah Sama ngomong-ngomong denger cerita misterinya Onyo Yang ternyata itu pewangi ya Udah kalau gitu sekarang kita pamit dulu ya Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe MOP channel Iksan Akbar, pamit Kita ketemu lagi di episode lain dari Bisik-bisik tetangga Daaah Pakai gebrek bensu Paling enak semua Makan gebrek bensu Suara Gebrek 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 bensu Heman rakoni Reset rosoni Hanya di gebrek bensu aja Ha hu ha Pegas sambal gulatnya Ha 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 Hemat harganya Hemat harganya Hikmati persembahan gebrek bensu Menu Nusantara Senang Produk Indonesia Hanya di gebrek bensu aja Terima kasih sudah nonton delus Terima kasih sudah nonton